hai oke teman-teman selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di blog paket media bagaimana kabar kalian hari ini semoga kita semua selalu dalam kondisi sehat selalu dapat bersyukur teman-teman nah hari ini kita berada di dalam CJC ya teman-teman jadi ini adalah kendaraan kita selain Honda PX160 dan juga Yamaha NMAX yang kita sering gunakan untuk vlog di channel ini teman-teman jadi ini juga pernah kita bikin untuk vlog beberapa kali ya teman-teman tapi memang enggak intens yang kita ya PX160 dan juga Yamaha NMAX yang kita modif kemudian kita bahas dan lain sebagainya nah hari ini kita mau coba bahas kembali JC ini jadi ini adalah Honda Jazz 2005 yang baru aja kita detailing teman-teman jadi setelah beli kemudian sudah hampir kita pakai sekitar lima tahunan ya dan ini baru kita detailing teman-teman nah hari ini kita mau menunjukkan ke kalian semuanya hasilnya seperti apa ketika semuanya selesai dibersihkan teman-teman teman-teman jadi ini kemarin kita serahkan ke bengkel untuk detailing di Ponorogo ya teman-teman kemudian karena ini kita bikin video di rumah di desa ya teman-teman nanti bakalan banyak suara ayam suara burung dan lain sebagainya jadi mohon maaf kalau audionya nanti kurang kurang clean kayak gitu teman-teman nah langsung aja tak tunjukkan dari mulai interiornya dulu setelah di detailing seperti apa ya teman-teman Oke sekarang kita mulai dari interiornya dulu ya teman-teman setelah Honda Jazz Honda Jazz tahun 2005 ini di detailing teman-teman jadi ini adalah detailing pertama setelah lima tahun kita beli kalau dicuci-cuci biasa sih sudah sering ya teman-teman tapi kalau memang benar-benar dicuci detailing kemudian sampai ke platform kemudian joknya dilepas dan lain sebagainya ya baru ini teman-teman kemudian ini adalah Honda Jazz tahun 2005 yang kita beli ya teman-teman jadi untuk Honda Jazz ini kalau menurutku adalah salah satu mobil dengan desain yang timeless ya jadi kalau menurutku dia masih kelihatan bagus walaupun sudah ya umurnya itu sudah enggak enggak muda lagi teman-teman kayak gitu kemudian kita coba lihat ya kita mulai dari dashboardnya dulu bisa kita lihat teman-teman disini dashboardnya benar-benar dibersihkan mulai dari lancinya kemudian head unitnya dan juga di bagian sisi pengemudinya nah seperti ini kemudian ini kita kerjakan di Ponorogo ya di Sajang Auto Care kemudian eh Sajang Auto Car teman-teman nanti salah lagi nyebutnya nanti pokoknya keterangan bengkelnya dimana nanti tak taruh di deskripsi box seperti biasa nah untuk sisi interiornya dia seperti ini ya teman-teman kemudian untuk karpetnya ini aku sampai enggak pakai sendal loh biar kelihatan bersih untuk di video nah seperti ini jadi untuk interior di dalamnya kemudian di bagian sebelah kiri juga bersih banget kemudian untuk joknya nah joknya ini memang dikerjakannya itu dia dilepas ya jadi kemarin ini kita tinggal selama kurang lebih dua hari nah bisa kalian lihat disini kita masih menggunakan jok kori bawaannya teman-teman ini belum tak cover belum apa jadi enggak tahu kenapa aku lebih suka dengan desain jok bawaannya ini ya teman-teman jadi nyaman kemudian enggak panas dan memang kelemahannya kalau jok yang pakai duduk seperti ini tuh gampang kotor ya apalagi kalau sama anak istri dan makan jajan dan sebagainya pasti banyak kotor di bagian sini dan itu lebih susah dibersihkan daripada pakai jok yang sudah diganti ya teman-teman pakai yang semacam black lid kayak gitu kemudian di sini untuk hand rimnya kemudian personalnya juga dibersihkan teman-teman nah ini cakep banget sih jadi rapi Nah bisa kita lihat ya teman-teman biasanya di sebelah sini kotor-kotor banget di sini jadi bersih kembali kemudian kalau kita lihat di bagian pintu ya jadi bagian pintunya ini juga bersih untuk kainnya ini teman-teman bisa kita lihat di sini kemudian di sini kan sisa-sisa rokok ini memang enggak ini ya sudah rusak ini kita beli dia sudah seperti ini teman-teman nah di bagian sini juga bagian pintu ini pokoknya bersih banget nah kemudian kalau kita lihat ke atas bagian plafonnya nah plafonnya ini juga dicuci jadi bersih kemudian aku masuk di dalam sini tuh kayak baunya itu kayak bau-bau baru kayak gitu teman-teman udah bau yang lama itu sudah hilang nah di sini juga dibersihkan kemudian nah ini rapi nih teman-teman nah kita tutup dulu kemudian kita coba lihat untuk penumpang di bagian belakang nah bagian belakangnya belakangnya dia juga dibersihkan ya bersih banget teman-teman untuk joknya jadi pengerjaannya ini memang detail ya kemudian dilepas semuanya jadi dari mulai depan sampai belakang tadi tuh joknya dibuka semua dilepas kemudian dibersihkan dan hasilnya ya nggak main-main jadi hasilnya bersih nah bisa kita lihat di sini selah-selahnya ini kotorannya hilang semua biasanya kan ngunci di bagian sini ya bagian dalam kemudian untuk ini biasanya kan ini tak taruh di bagian bawah ya karena memang enggak enggak banyak digunakan nah ini dia sama dia itu ditata kembali untuk ini sabuk pengamannya teman-teman sabuk pengamannya bagian tengah sampai yang kanan dan juga yang kiri ini difungsikan kembali ke kalau aku kemarin kan ini tak telur di bawah di bawah di bawah lantai ya kayak gitu nah ini dia dipasang kembali di bagian atas nah ini adalah sisi penumpang bagian kanan yang bagian belakang nah bisa kita lihat yang untuk joknya dia bersih kemudian ini kita juga masih menggunakan jok asli bawaannya dari undari Honda Jazz tahun 2005 Kenapa beli Honda Jazz tahun 2005 kalau aku ini adalah kayak apa ya memujudkan impian kayak gitu teman-teman jadi dulu itu ketika kecil itu lihat Honda Jazz itu cakep kemudian bagus kayak gitu dan pengen kayak gitu kemudian ini bisa diwujudkan ya jadinya beli Honda Jazz tahun 2005 walaupun memang Honda Jazz tahun 2005 ini sudah 2023 itu udah ini ya usianya udah nggak muda lagi tapi sepengalaman kita pakai Honda Jazz ini sampai sekarang ya itu kita itu nggak pernah ada masalah sama sekali dengan Honda Jazz ini ya selain cuman service-service biasa aja Nah kalau kita lihat ke bagian ini ya kacanya teman-teman jadi kacanya juga dibersihkan nah ini bersih banget kemudian sampai di bagian list ini bawahnya ini teman-teman jadi listnya ini juga biasanya kan ada kotoran-kotoran yang nempel di bagian sini ini bisa kalian lihat ini bersih banget kemudian sampai di bagian handle pintunya nah seperti ini kemudian di bagian bawah ini juga di detailing bersih banget ini teman-teman jadi kurang lebih seperti itu untuk interior dari Honda Jazz 2005 ini setelah kita bersihkan nah sekarang kita coba lihat untuk eksteriornya ya teman-teman pasti bersih banget sih kita pakai sandal dulu ini sambil benar-benar lepas jadi biar-biar kelihatan ini detailnya teman-teman nah seperti ini kita coba keluar dulu kemudian kalau biasanya ya sebelum di detailing di kayak gini kan itu kan ada debunya nah ini sudah nggak ada debunya sama sekali teman-teman wah cakep banget nih teman-teman kemudian kita coba lihat untuk sisi eksteriornya jadi mohon maaf kalau ada suara ayam berkokok ataupun suara burung bahkan ada suara bebek nantinya teman-teman karena memang kita ini sedang ada di rumah dan di desa ya teman-teman jadi mohon maaf kalau audionya sedikit agak noise Oke jadi ini adalah sisi eksterior dari mobil kita setelah didetailing warna aslinya memang dia adalah warna silver kemudian kita bisa lihat ya teman-teman dia warna silvernya jadi kinclong kemudian jadi bersih setelah didetailing nah ini adalah bagian depannya kemudian dari samping dia seperti ini nah untuk lampunya sendiri Mika lampunya juga setelah didetailing dia jadi lebih bersih ya kuningnya itu sedikit hilang teman-teman kalau biasanya kan mobil-mobil lawas atau mobil-mobil yang sudah lama dia akan menguning untuk lampunya dan itu juga wajar kemudian setelah itu dia agak sedikit sudah bersih sekarang teman-teman nah untuk tampilan dari depan dia seperti ini ya teman-teman kemudian kita coba lihat dari samping sebelah kanan nah samping sebelah kanan ini jadi seperti ini untuk lampunya juga sudah bersih kemudian di bannya tentu saja juga sudah dibersihkan nah seperti ini untuk velgnya kemudian untuk bannya juga ini kemarin setelah pulang itu kan agak sedikit becek jalannya ya jadi ini sedikit kotor ini kotornya saat perjalanan pulang nih teman-teman kemudian kalau kita lihat ke bagian bodi samping nah bodi sampingnya juga enggak kalah kinclong ya bisa kita lihat detailnya di bagian karet-karetnya sini ini dipersihkan semua kemudian sampai talang airnya juga dan juga di bagian kacanya dah kacanya nah ini jamur kacanya ini bisa dibilang enggak ada teman-teman sekarang sudah nah seperti ini ini kacanya bersih dari jamur kaca bagian belakang juga kemudian di bagian bawah-bawah sini biasanya kan di bagian sini kotor ya di sini juga sudah hilang semua kotornya sampai di handle pintunya juga teman-teman nah seperti ini kemudian untuk tampilan dari belakang nah ini adalah bagian velg belakangnya ya teman-teman bersih banget kemudian detail ya bersihnya sampai ke bagian dalam-dalam juga nah bisa kita lihat untuk kolongnya nah seperti ini kolongnya setelah dibersihkan teman-teman dan Honda Jazz tahun 2005 ini kalau yang warna silver seperti ini tuh ini ya kalau sudah dibersihkan kemudian di detailing seperti ini tuh cep kotornya itu lambat teman-teman jadi kalau biasanya mobil-mobil dengan warna hitam atau warna lainnya itu kalau kelihatan cepat kotor kalau di warna silver seperti ini tuh jadi ini teman-teman awet bersih kayak gitu kemudian kalau tampilan dari bagian belakang nah ini adalah lampu belakang dari Honda Jazz tahun 2005 masih kelihatan ini ya teman-teman timeless jadi desainnya itu masih kelihatan bagus walaupun sudah beberapa puluh tahun nah ini kalau tampilan dari belakang ya bisa kita lihat teman-teman di sini biasanya akan ada kotor jamur-jamur kaca di sini enggak kemudian kita lihat di bagian bagasinya nah bagian bagasinya juga nggak kalah bersih bersih banget malahan nah disini bisa kita lihat yang untuk karpetnya dia bersih banget kemudian ini adalah barang-barang kita yang ada di dalam sana kemarin jadikan saat kita taruh di bengkel itu kan biasanya ada ya main anak-anakku kemudian ya semuanya barang-barang yang ada di dashboard itu dia dijadikan satu seperti ini kemudian ini juga ada payung dan juga ada ini ya sulak kemudian di bagian samping kanan dan juga samping kiri bisa ketila dia teman-teman di sini bersih kemudian di sebelah sini juga bersih nah ini bersih banget mantap sih ini untuk lebaran cocok nih teman-teman karena ini kita bikin video ini puasa ya jadi ini adalah ya semacam persiapan untuk digunakan lebaran mobilnya nah sekarang kita coba lihat untuk kap mesinnya ya teman-teman jadi selain interior eksterior ini kap mesinnya juga dipersihkan kita buka dulu Oke jadi ini adalah mesin dari Honda Jazz tahun 2005 setelah dipersihkan teman-teman bisa kita lihat ya teman-teman jadi di sini ini kelihatan bersih banget debunya hilang sama sekali kemudian di bagian mesinnya kemudian di bagian akinya filter udara kelihatan bersih kemudian kelihatan lebih rapi teman-teman nah seperti ini ini adalah interior kemudian eksterior dan juga mesin dari Honda Jazz tahun 2005 kita ini setelah dipersihkan nah jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman review singkat kita tentang Honda Jazz kita tahun 2005 dia pengen masuk vlog juga teman-teman enggak hanya Honda bcx160 dan juga Yamaha H&M aja yang masuk di vlog kemudian kalau kalian pengen dibahas tentang mobil ini pengen dibahas apanya kemudian pengen bahas apa silahkan tulis komentar kalian di bawah kalau kita bisa bikinkan videonya kita coba nanti bikinkan teman-teman jadi ya ada Yamaha H&M ada bcx160 ada Honda Jazz juga yang kita coba bahas di vlog ini teman-teman nah terima kasih selalu mendukung channel ini dengan cara menonton dan subscribe jangan lupa di like komen dan di share ke teman-teman kalian kalau video dari kami berguna ingat selalu pesan ibu kemana-mana selalu pakai masker jaga kesehatan kalian dan jangan lupa jaring cuci tangan teman-teman terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax